Hai tish 123 cek oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali channel cyberloan Indonesia Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mendemonstrasikan apalagi ya Oke teknik penyerangan teknik penyerangan yaitu tepatnya di SQL Injection dan kita mau nyari web application yang belum terhadap SQL Injection ya teman-teman Oke sebelum melakukan aktivitas seperti biasa alangkah baiknya kita disclaimer lebih dahulu boom Hai Oke udah Oke langkah-langkah awal pastinya kita harus menggunakan bahan-bahannya dulu teman-teman teman-teman kita siapkan bahan-bahannya bahan-bahannya gitu bahannya cukup sederhana sih yaitu Google drop terus dan tools penetration testing gitu kita pentes ngetes ngetes gitu ini pun apa enggak gitu dan kuncinya sederhana juga gitu eh kita masukin query query tertentu di dalam linknya gitu Oke teman-teman Oke sebelum kita melakukan aktivitas eh aktivitas lagi sebelum kita masuk ke itunya ya pelatihannya ini masuknya pelatihan tapi enggak sih nggak pelatihan ini penyerangan no ya Oke tapi kalau misalkan kita nggak melakukan hal ini eh jujur kerjaan kayak gini banyak yang dibutuh yang ngebutuhin gitu ya soalnya banyak banget manfaatnya kalau misalkan kita tahu gitu ya mungkin bagi orang-orang yang kayak developer kayak ya developer ya taunya cuman membangun website dan tidak tahu ketuhan eh selak beluk kelemahannya gitu ya mungkin hal ini sudah penting cuman menurut para blackhead menurut para blackhead ya ini penting kerjaan kayak gini menemukan celah kelentanan dan mereka bakal memanfaatkan kelemahan tertentu dengan eh sebaik mungkin itu yang eh orang-orang yang tahu kalau yang nggak tahu ya silahkan eh memakan ketidaktahuan itu gitu oke teman-teman disini saya bukan ngajarin sesat cuman ya bodo amat ya oke tapi ini jujur ini ngelanggar undang-undang cuman ya gimana ya dilema sebenarnya hukum itu dilema dengan teknologi teknologi internet yang ada beginilah sederhananya ketika kalian memposting sesuatu hal ke internet itu dijamin tidak aman tidak aman oleh orang-orang yang mungkin yang bisa itu pasti bisa eh bisa apa ya dipergunakan dengan tidak-tidak lah makanya eh lembaga-lembaga tertentu itu kayak misalnya kita bikin website nih bikin website itu ada suatu paymentnya gitu ada misalnya kayak order payment gitu di dalamnya nah itu harus dijaga oleh lembaga-lembaga tertentu gitu gitu teman-teman ya sederhananya kalau misalkan kita ingin membangun e-commerce itu harus dinaungi sama lembaga-lembaga tertentu nanti soalnya gini soalnya kalau misalkan itu tidak dinaungi dan itu terdapat kelemahan lalu seorang blackhead memasuki itu lalu menyalahgunakan data-data tersebut ya tewaslah para klien gitu bukan tewas sih tapi mampus lah para klien gitu istilahnya gitu makanya eh saya bersikuriti itu mungkin para hacker itu di eh apa ya di sangat dibutuhkan sama pihak-pihak perusahaan gitu kalau yang menganggap hacker atau blackhead kayak waiker ini kerjaannya pasti legal nih Nah itu Pak suatu sudut pandang yang mungkin agak benar di sisi lain tapi salah juga di sisi lain gitu ya teman-teman ada kegunaannya itu mereka melakukan hal itu ya karena eh ada suatu tugas untuk apalah itu ya pokoknya macem-macem itu para blackhead melakukannya Nah gitu nih kuncinya yaitu ketika kita ingin menemukan kerentangan itu yaitu lebih intinya di Google Doc Hai karena apa karena Google yang mempunyai segalanya gitu kita memposting satu website ke internet pasti udah ada di Google gitu udah di browser-browser gitu ya teman-teman Hai kan Google sih lebih tepatnya browser ya caranya gimana karena Google itu terdapat AI nya pasti dia bisa mendeteksi semuanya gitu contohnya kayak inerol gitu ya di dalam URL kita menyari apa-apa gitu ya Hai itu misalnya Oh ya sebelum kita masuk ke sg-injection ini bagi yang tidak tahu sg-injection itu apa saya beritahu eh sederhananya aja nya sg-inject-injection itu apa misalnya ya teman-teman bagi orang yang yang tidak tahu sg-injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi Hai itu jadi ketika ada query yang mungkin query-nya terlemah Hai ada gini lah ada sebuah basis data gitu ya besi data dengan coding kode misalkan kodenya itu rentan ini bisa di blok sama query yang kita tambahkan di sisi klien gitu Nah itu bisa di injeksi sama sg-injection ini sg-injection itu memiliki kelebihan kalau misalkan sebenarnya kerentanan ini cukup udah lama banget ya teman-temannya injeksi itu udah lama serius cuman ada aja developer yang masih tidak melek gitu teman-teman dengan sg-injection ini ini sangat bahaya sederhana cuman sangat bahaya Oke mungkin di YouTube-youtube lain kalian disajikan dengan tools-toolsnya tapi disini saya akan melakukan teknik itu secara manual kenapa karena kalian lebih karena kalau manual itu lebih apa ya lebih istilahnya kalau manual itu lebih ke soft skill yang dimiliki gitu kita nggak selalu disajikan terus sama tools-tools gitu ya teman-teman kita nanti manja kedepannya itu ya silahkan itu opsional itu pilihan gitu mungkin ada sebagian orang yang melakukan penerbitan analisisnya itu dari sisi informasi gettingnya pakai tools itu nggak papa cuman nantinya ketika udah dapet mereka mengeksploitasinya menggunakan teknik manual itu nggak papa cuman disini saya sederhananya aja menggunakan manual itu dengan dibantu tools yang eh apa ya betul-betul yang sederhanalah itu hebatnya udah pada tahu kayaknya kalian hebatnya temen-temennya nanti kalau misalkan di depan ada error atau apa-apa ada mungkin skill saya terbatas itu teman-teman mohon maaf karena ya saya tidak begitu menguasai sg-injection ini cuman saya sebisanya gitu ya ini udah lama banget soalnya kalau oke untuk pengguna tulis kalian bisa menggunakan sql-dumper ada yang terbarunya banyak yang terbaru versi-versinya tuh cari aja ya masa kalian nggak bisa nyari sendiri sql-dumper yang terbaru itu ada kita nge-drop di sana lalu nanti situsnya itu disediakan parameter link-linknya yang punya apa aja gitu ya temen-temennya oke di karena disini saya menggunakan manual ya udah saya manual aja mineral yang yang umumnya skill injection itu eh admin ini PHP bukan bisa teman-temen ini pilih ini oh detail aja karena banyak nih Hai Coba bentar dulu nah ini idea biasanya ke ID disini Coba lihat tampilannya dpi.id oke kita tes dengan masukkan query kayak gini enter atau atau bisa pesan 27 Nah kenapa kok hilang ada apa nih hilangnya dia Hai Oke hilang nih dia kalau hilang kayak gini ya ada kemungkinan lemah cuman saya kurang tahu ya cuman cari aja yang lain ini ada kemungkinan lemah kalau hilang kayak gini hilang tuh ya artinya dia itu langsung ke notpon itu tidak diketahui cuman saya belum pernah saya siap-siap pengalaman kayak gitu yang pengalaman aja Hai lemah nih Nah hilangkan coba tes lagi ini balancing namanya balancing ini hilang Hai kayak gitu aja ya nyari yang error gitu nyarinya satu-satu kayak gini nih Aduh internet saya eh metode ini sampai oke HP nah ini error nih Hai hmm Hai cari sini Hai nomor 2 hai oke ini apa nih dari Oke ini error ya teman-teman ini belum nih Coba saya tambahkan balancing Hai hilang lagi oke oke ini error ya ini terdapat kelemahan eh skill injection Oke langsung saja kita eksploitasi Hai ada apa di sana Oke ini error ini error lagi Hai halah malu ya aja nih ya kita dapet satu contoh satu itu ini kita ke cyberpok kanda Aduh Hai saya berpok mana ya Hai nih kenapa saya diserbuk cyberpok karena disini saya berpok saya sudah setting proxinya gitu eh 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 menter Hai saya di sini nggak pakai tools apa-apa cuman pakai tools dibantu saya berpok sama ekbar doang ya layaknya di Android kalian bisa download ekbar ini dimana saja nanti kalau misalkan enggak ada komen aja nanti saya nanti saya kasih awalnya saya mau kalian cari dulu gitu sendiri Oke berdapat kita ke disini ada ada ya di sini bypass web aja web-based pas ada nih web-based itu kayak misalnya kalau misalkan kalian diblok sama admin security nya kalian bisa bypass itu misalnya provide dan gitu ya atau 404 kita bisa bypass pakai string gitu ya di sini nih udah ada Oke karena kita bertele-tele nah ini webnya ada nih udah sediakan order giganeon order by sudah sediakan pokoknya lihatin aja nah ini ya teman-temannya nanti kalau misalkan itu apa Bang bingung disini sebenarnya ada balancing-nya kalian ke ini nih balancer web-based balancer pick 1 string 2 nah kayak gini nih kalau kita execute dia tidak error ya karena ini balancernya kita membutuhkan itu untuk menginjeksi dan eh kita ke Union basic order by nah ini disini kolom konyo berdarah order by kalian pilih disini bisa menggunakan grup bisa meroder by saya disini akan menggunakan kayak ini dulu kalau ada error ya kita nanti lihat oke disini kolom saat kolomnya langsung aja loncat ke 10 coba error nggak kita nyari kolomnya gitu ini berada berapa sih kolomnya gitu si website ini oke disini 10 tidak diketahui berarti kita mundur teman-teman disini error ya 10 kita mundur mundur lagi oke disini dia tidak error di kolom 8 eh 8 dia error ya Nah kalau kolom 9 dia error nih Hai eh kalau misalnya di error Hai Tuh kan berarti ada 8 kolomnya Oke selesai kita mencari kolom kita ke select Union teman-teman Hai mungkin di sini temen-temen ada yang error atau mungkin ada yang di provide dan ya itu karena eh eh apa namanya Hai admin security nya udah udah tahu itu ada yang nyerang itu sini jenisnya select aja atau mungkin unit select karena disini saya menggunakan aja ada 8 8-8 execute Oke nah disini kita harus membagi wasnya teman-teman dan not acceptable kita membas eh Union select berarti kita by pos pakai sederhananya pakai ini aja Hai wapas string string satu kita kita menggunakan 501 alnya kita satu lagi coba ya coba-coba aja kita by pos Hai hmm apakah yang terjadi nah kebyos ya dan kenapa kok nggak muncul ya nomornya angkanya kita masukin disini string kayak gini nih ya mungkin kalian bisa jumlah ya mungkin kalian bisa jumlah aja nanti nih eh bukan di sini di sini yang biar kelihatan Hai kok nggak muncul ya Hai nggak muncul ya Hai bentar Hai Adlan satu Kenapa kok kalau nggak muncul angkanya kita kayaknya harus nebak harus nembak nih ya wani sulit nih kalau nebak nebaknya kayak gini dulu nuh 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 sampai 80 Oke disini kita tembak kita masuk masukin eh masukin berarti dios-diosnya nih langsung kita bypass ke dios aja yeh elah apakah bisa Hai mtrojan langsung aja trojan boom dia nggak mau nih nggak mau ya teman-teman kita langsung ke nomor 122 e-gram artiga Hai sql Hai hmm jangan mau batin dia jawab Hai nggak mau dia terus-terus aja sampai empat Hai ini injeksi ya enggak mau kalau nggak muncul batu ya Hai cari yang lain kita tapi kalau pakai tools tembus dia serius pakai kalau gini tuh tembus saya sudah pernah nyoba tembus dia tools ya pakai kayak semacam SGM gitu tembus ya Oh mana sih ini ya Hai trujan Hai ke mau hai 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 Oke Sampai TCP Hai enggak mau waduh berarti bukan nih nggak ada nih kayaknya Oke enggak mau dia karena dia nggak mau coba Oke not acceptable Oke karena disini udah cari yang lain aja yang mudah itu untuk contoh ini nggak mau kamu dia tapi Pak kalau paket pus tembus tuh karena disini saya enggak download plusnya di PC saya tapi di laptop kali nook saya karena di PC khusus buat kayaknya programming programming gitu teman-teman nge-develop-nge-develop lah gitu kayaknya yang lain hai 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 Oke di sini ada script yang kalau belum mungkin lama ya videonya bodo amat lah hai 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 abim balikpapan kotor ID Oke disini Hai apakah di error-error hai 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 eror-error dia Hai tuh lama ya Hai nah di karena ada kolomnya Oh hai 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 sebentar satu-satunya Hai enggak dia mau keberita bekerja fokus ini hai 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 nih websitenya saya pernah lama banget hai 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 oke Hai nih lu nih hai 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 gambarnya ganti ya Allah hai 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 Oke balancingnya agak bener kayaknya beliannya kayak gini aja sender tiga untuk bentar Hai Oke kadang di balancingnya balancingnya itu eh apa namanya Hai susah untuk dapat balancingnya Hai susah kan buat dapet balancingnya nih gaplu nih nih gaplu ya Hai gaplu gaplu Hai kenapa saya lebih memilih manual karena manual itu lebih elegan dibanding pakai tools nah ini error Hai nah ini udah copy paste aja nih ya Hai semoga aja ini bisa jadi contoh hai 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 enter not ya hai 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 semoga ini bisa jadi contoh ya eh coba kita exit lagi I do.e ehガ Hardlink di kita order banyak disini hai hai wwe w wewe wяж WEW ada mesin ohne select Eh bukan order by dulu order by satu Hai dia error di satu kalau satu-error Kita langsung loncet percent sekit dia error juga 15 Oke error juga 20 Oke error 25 Oke error juga 30 Oke error juga 50 langsung lah Oke di error ya di 50 tapi di 40 coba di error di 40 39 di error di 39 38 37 36 35 di error 34 34 34 nih kan 34 dah dia masih error 33 33 masih error 32 31 30 lah Hai nah Oh 30 temen-temen kolomnya Anjay Nah oke kita ketahuan selek union selek union al atau mungkin dari saat dia dari nol juga bisa kalian terserah itu 30 kita sedikit Hai enggak terjadi apa-apa Ayo kita masukin nih Hai dan disini boom angkanya udah ada ya kita mau udah mana tiga atau empat atau sembilan tiga aja Nah kalau misalkan kita mau lihat database bisnis kayak gini database database nya kopal public sync kopal ini akan penting nanti kita bisa lihat database ya terus kita bisa lihat Hai user coba Hai sekit senya lokal nirrook ya kita pengen tes ini root atau enggak kalau misalkan dia root pasti waduh bayi banget ya bisa di file into upload jeng Hai di bisa dikasih sel ya Hai mana ya Hai bentar Hai besi statement pilih cek Hai sekitin no dia garut dia juga bisa di eh into upload oke langsung saja kita langsung disini kalian bisa manual secara manual cuma disini saya menggunakan dia saja teman-teman karena apa gunanya disini bios guys guys SGL Oh iya Hai kalau misalkan kita gunakan itu terus inok sekit Oh nggak bisa ya Hai nggak bisa jadi yang lain biasanya diusnya yang lain Hai hmm dius wafjin nggak bisa juga kalau misalkan nggak bisa terus kita coba manual nanti kita bisa juga tiga coba sing re-reverse Hai kromak masin Hai bapak rujan waktu Hai nah kayak gini ini kita bisa lihat tabelnya dan kita nanti sedangnya kita udah masukin bios dan ini hasilnya biasanya Hai tuh udah banyak banget ya biasanya Oke kita kita bisa baca dulu ptb-nya Hai dari table admin ada terdapat ID username password email tipe status Hai ada ID foto status di dalam banner ada di dalam books ada ini kontennya ya lalu disini mana lagi ya yang mungkin bisa di Hai aduh enggak yang spesial Hai ini ada lagi di kolom berapa tuh projek Hai Oke segitu aja di sini ada price ada session session ID Udubaya banget sih hai oke ini untuk edukasi doang aja nggak apa-apa kita modem Hai admin kita mulai tep-lihat paspornya sama username nya untuk login ke halaman website ini ini sebenarnya itu kan website e-commerce ya kok gak ada ya price harga ada kau gak ada payment nah paling bahaya itu payment serius kita bisa nanti ada kartu kreditnya gitu ya Nah ginilah kalau misalkan tidak udah dinaungi sama eh lembaga-lembaga gitu temen-temen Hai gitu ya kalau misalkan nah ini untuk pelajaran juga para buat para apa namanya suka belanja online suka belanja online itu kita kita pilih-pilih gitu ya situsnya Hai kalau misalkan di shopee kayak lajada itu udah udah pasti data kita aman ya karena udah ada yang yang menaunginya gitu kalau kayak gini ya abal-abal website kayak gini ya Hai SQL aja lemah Hai nih bukannya apa ya tapi Hai pemikiran para apa ya hacker tuh suka ngulik-ngulik gitu bahaya suka Oh ini apa nih Coba penasaran dia lihat Oh kayak gini itu ya itulah Oke kita masukin ke di sini ya eh di sini nama databasenya disini tablenya ini kolumnya ya kita mau dam tiga ini ini Hai ID Hai username password ya cara damnya gimana caranya kayak gini kita masuk ke bisa menggunakan kalian bisa di sini nah saya sering disini di data-data grup.com nah masukin nama database nama database copy paste nama tabel Hai mudah ya iyalah mudah banget Oke masukin yang mau kita dam ID username password ID sini ya karena 0x3 nya kalau di hapus error nanti jangan masukin username paste sama password jadi pikirnya kalian bisa nambahin tuh apa-apa yang mau didam cuman c3 maunya tiga doang sih oke execute oke di sini ID nya satu di seringnya kopal dan disini dia di enkripsi ini menggunakan md5 kayanya m5 ya md5 atau sh sh1 sih Oke coba kita ke kalian kalau misalkan menggunakan Hai apa sih di kali linux tuh hasket ya Nah itu kalau hasket ya kalian bisa lihat tuh disini dia menggunakan es siapa sih Cuma disini saya prediksi aja menggunakan md5 kayaknya disini md5 Hai lah hai Anda segitakan khusus Deskrips 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 Hai pasti tes klip Ih mana anjir hai 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 buka tersebutnya ya hai 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 yang lain aja ini jadi khas nih oke kan disini di saya tidak punya toolsnya saya tidak menggunakan kali di Linux jadi sebisanya saya untuk meng-deskripsi kode ini Hai coba Hai masih loading ini kita bisa ngelihat apa aja sih sebenarnya kalau misalkan udah pun SQL kayak begitu suka ada kartu kredit dan pokoknya macem-macem disana itu ada biasanya udah kelewatan banget soalnya padahal ini belum yang lama gitu bagi lama harus kayaknya memperbaikinya mereka Hai Lailah Hai masih loading yang lama banget serius santai ya sambil ngopi ya Allah bangkok ini kok Abang rusak website orang sih yang mau gimana lagi kalau misalkan kita kayak gini nanti rusak mau orang gimana Hai nanti kita juga mau lapor kok Ayo kita lapor nanti nanti ianya pengalaman saya ngelapor juga bagaimana emang emang ada tindakan gitu dari pihak mereka hai 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 tapi itu melanggar etika itu bang etika hiking lah hai 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 ya ini untuk edukasi doang itu maksudnya gitu loh Hai edukasi doang dikod coba Hai besi besi fighting eh Hai ya lama banget ya coba di ini ke rumah aja hai 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 kalau misalnya kayak gini melanggar ya Hai jantuk eh ya para bug hunter gimana kerjaannya itu maksudnya nge-report kayak gini aja ini kan Hai dia Hai banget gitu karena kayak gini report kayak gini aja gak jarang banget dapet eh konfirmasi lagi gitu ya Hai dari apa ya bukan konfirmasi tapi jarang banget dari eh dapet balesan dapet respon Hai mau gimana gitu kita cukup lihat gitu ya kita cukup lihat orang-orang mema eksploitasi itu ketika kita menang ketika orang nemu kelemahan kayak gini Hai kan enggak gitu ya setidaknya kita buat edukasi lah hai 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 uai ini maginnya ya let's hai 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 Nah ini paspornya ya ketika dapet tuh ini ini kan benarkan md5 kan paspornya md5 nih Oke terusnya kayak gini eh mana tong tadi tuh Hai nah ini pas ini bisa nama kopal bantah ini paspornya ini shorname-nya username admin Oke ya dapet yang username-nya sama paspornya kopal dan gimana cara masuk loginnya kita menggunakan adminpinder pada toolsnya Hai nyari khususnya itu mudahnya bintar hai 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 ini harusnya paket bus yang di online aja sekarang udah canggih orang-orang yang telah menyediakan kayak gini salut banget saya Terima kasih kasih Bang ya Hai masukin target website-nya oh ya iya 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 bukan ini cowok ini ya Hai nge-tps lagu RSSL Hai admin berita ditemukan admin berarti di sini bagus admin masih dibawah ya Ayo kita loginya dimana nih apa yang udah nggak bisa nih hai 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 enggak ada apa-apa Oke coba kita ke info info php php enggak ada ini kagak nggak membuka itu ya php info enggak ada enggak ada nih loginnya dimana nih kira-kira login enggak ada ya gimana kayak kira-kira Hai mana ya kira-kira loginnya coy Hai enggak ada loginnya nih nih posisinya garut kalau misalkan dirut pasti saya praktek IPC apa namanya eh Hai itu upload ya jadi masukin sel itu teman-teman Oke karena disini saya kebingungan nyari loginnya ya Hai video ini saya usahakan di sini aja nih kita ada dapat ya Hai paspor sama usernamenya nih kalau dimasukin ke adminnya pasti benar nih Coba kita php my admin Hai wih ada coy ada ada masukin hai hai kok Hai lah ppm admin tuh paspornya apa ya pimpin pimpin paspornya root hai 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 semoga ada nggak bisa nih ini bukan bukan itunya ya tapi tapi namanya databasenya bisa kita kita baik pas kita lihat tadi aduh di dikembaliin lagi ya nih Hai Oke kita dapat php myadmin kini php myadmin aja tapi pasporn sama usernamen Hai mulai terus kembali 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 hai 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 kembali lagi kembali lagi nah disini Hai pep biasanya table Hai waduh keadaannya Hai 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 di posisinya garuti kalau harus pasti semuanya dapat hai 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 Kade Coy harga Hai ini bahaya ya Hai Oke enggak ada ya Oke cukup sekian dan terima kasih aja untuk di apa namanya di karantanan SQL injection ya saya demonstrasikan ke target live dan nanti saya akan report ke ke administrasinya website ini ya teman-teman ya gitu teknik sql-injection Hai teman-teman dia bisa merusak query yang ada Hai dimensi nyetik ini belum pakai tools loh kalau pakai tools mungkin lebih over power lagi dia bisa mendeteksi gitu ya ya ini manual hai 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 kalau misalkan ada kekurangan atau mungkin ada salah Hai saya berucap mohon eh untuk apa di maafkan karena saya salah kemanusia biasa pasti banyak melakukan kesalahan ya teman-teman ini hanya buat edukasi aja ya teman-teman kalau misalkan kalian menyalahgunakan teknik kayak begini itu resiko ditanggung sendiri teman-teman saya udah disclaimer kan dari awal ya Hai Oke teman-teman Hai jadilah hacker bisa bertanggung jawab dengan Hai atas perlakuan diri sendiri ini ya Oke ini bukan hacker ini cracker hacker kayak gini hacker tuh di hacker one gitu tuh mainnya ini nyari-nyari baga aja gabut gitu ya teman-teman Hai kayak nanti kita mau ngelapor kita ngelapornya tuh di kontak as Hai nah ini ada emailnya ada teleponnya ada nih website apa sih saya lupa us ya nanti saya like report cara reportnya masa kalian nggak bisa Hai Oke teman-teman sekian dan terima kasih Hai sekiannya Jackson nanti kita ke mana lagi ya selain XSS dah Oke